Al-Fatihah 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 Diterima oleh Allah teman-teman Nah, tapi keyakinan tersebut Mesti disertai dengan Ihtiar berdasarkan ilmu Kan manusia juga Kan manusia diberikan oleh Allah Akal untuk berpikir Nah, jadi kita juga harus berpikir Kayak misalnya di COVID-19 Ini penularannya Misalnya lewat droplet gitu teman-teman Jadi, kita tuh gimana cara mencegahnya Atau bagaimana cara kita Ihtiar untuk menghindari itu Nah, salah satu bentuk ikhtiarnya itu Bisa dengan menerapkan protokol Kesehatan, termasuk baik Memakai masker, mengejaga jarak Dan lain sebagainya Nah, selain itu Kita juga harus bersabar Menghadapi ujian Berupuk pandemi ini gitu teman-teman Warga muslim semestinya Juga berikhtiar maksimal Seperti yang tadi gitu ya Berikhtiarnya untuk menjaga Penyebaran penyakit tersebut Dengan cara disiplin Menerapkan protokol kesehatan gitu Soalnya dulu juga teman-teman Ada kisah dari Sahabat Rasulullah Yaitu Umar bin Khotob Ketika dirinya Hendak hijrah Atau pergi ke suatu wilayah Dan di wilayah itu terdapat Wabah gitu Nah, Umar bin Khotob Memutuskan untuk balik lagi gitu Teman-teman Dia berkata untuk Mengubah takdirnya dari yang satu ke yang lain gitu Teman-teman Jadi, kalau misalnya itu Kita harusnya lebih memilih Untuk menjaga Berikhtiar Seperti menjaga protokol Kesehatan dan lain-lain gitu Jadi, sabar adalah poin yang penting Dan wajib kita tanamkan teman-teman Di dalam diri kita Supaya kita selalu Terus nuzun kepada Allah SWT Hindarilah Prasangka-prasangka buruk Sebab COVID-19 ini Dengan demikian Kita akan istiqomah Untuk terus ikhtiar Perangi pandemi COVID-19 Dan tetap Melakukan kegiatan keagamaan Walaupun Hanya di rumah saja Mungkin teman-teman Itu saja yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf Kesalahannya datangnya Dari diri saya pribadi Dan kebenaran dari Allah SWT Wabila hitap iklan itu ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih birb lower , kita akan istiqomah Zatisi Tentu 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 Terima kasih.